Halo para pecinta balap motor Indonesia, Astra Honda Racing School kembali melakukan seleksi dan terpilih 10 pemuda calon pembalap masa depan Indonesia. Mereka masih berusia sekitar 10 sampai dengan 14 tahun dan dari berbagai daerah hasil lolos seleksi dari siswa Astra Honda Racing School. Selama proses seleksi berlangsung terdapat 102 calon pembalap muda yang mendaftar pada seleksi awal di tahun 2024 ini. Kemudian terpilih 48 calon peserta dari total 16 provinsi terpilih mengikuti proses seleksi penerimaan siswa untuk Astra Honda Racing School. Kemudian mereka berkompetisi secara ketat serta menunjukkan berbagai kemampuannya untuk dapat menimba ilmu di balapan Astra Honda Racing School. Tepatnya di Astra Honda Safety Reading and Training Center Delta Mas. Selanjutnya pada seleksi pertama tersaring 24 pembalap yang telah diuji dan dinilai berdasarkan kemampuan reading, position, braking, racing line, kemudian cornering, body movement, dan spatial awareness. Dan setelah seluruh proses seleksi dilakukan terpilihlah 10 pembalap muda potensial yang berhasil terpilih menjadi siswa dari Astra Honda Racing School. Proses seleksi ini menjadi semakin spesial karena pembalap giri salim turut serta dalam proses seleksi untuk memastikan hanya yang terbaik yang terpilih dalam pendidikan Astra Honda Racing School kali ini. Akademi balap ini telah membuktikan kesuksesannya sejak tahun 2010 dengan meluluskan ratusan pembalap yang kini bersaing di ajang balap Asia dan juga internasional. Alumni yang terkenal saat ini seperti Feda Ega Pratama, Mario Suryaji, Fadila Arbi Aditama, kemudian Andi Farid Isdihar, dan juga Gery Salim yang merupakan lulusan dari Astra Honda Racing School. Kemudian berhasil mengharumkan nama Indonesia di panggung internasional. Dan berikut daftar siswa yang terpilih menjadi Akademi Astra Honda Racing School tahun 2024. Yang pertama adalah Saint Delbert Jeremia Warikar. Untuk yang kedua ada Geraldo Tristan Regan. Yang ketiga ada Davino Britani. Kemudian yang keempat ada Alvaro Yakananta. Pembalap kelima ada Bintang Pranata Sukma. Untuk yang keenam ada Satria Tegar Bijaksana. Kemudian yang ketujuh ada M Maulana Malik Ibrahim. Untuk pembalap ke delapan ada Reski Yusuf Hermawan. Dan yang kesembilan ada Juna Oktavian Putra. Dan pembalap terakhir yang kesepuluh ada Muhammad Akbar Naveza. Semoga kesepuluh pembalap muda dari Astra Honda Racing School ini bisa mengharumkan nama Indonesia seperti senior-seniornya yang telah berhasil mengharumkan Indonesia di dunia balap seperti Moto2 dan Moto3. Selamat berlatih para pembalap muda Indonesia di Astra Honda Racing School. Demikian update informasi dari channel Otomodif. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya.